selamat datang kembali di channel napaktilas perjalanan jika kalian suka dengan channel ini bagikan ke teman-teman kalian jangan lupa bayar hutang dan selamat menonton gerakan darul islam atau DI merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara islam Indonesia yang kita kenal dengan khilafah gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut tentara islam Indonesia atau TII yang sekarang dikenal dengan sebutan DI atau TII pemberontakan darul islam atau tentara islam terhadap pemerintah Indonesia di Jawa Tengah pernah terjadi pada tanggal 23 Agustus 1948 Amir Fatah Komandan Laskar Hizbullah Tulangan Sidoarjo dan Mojokerto saat itu disebut-sebut sebagai dalangnya perjanjian linggar jati yang dilakukan pihak Indonesia dengan Belanda pasca kemerdekaan November 1948 menimbulkan banyak pertentangan dari berbagai tokoh islam seperti Kartos Wiryo Amir Fatah dan para pengikutnya Cornelis Van Dijk dalam buku Darul Islam sebuah pemberontakan menjelaskan pada Februari 1947 Amir Fatah beserta para pasukan Hizbullah ditugaskan mengawal Kartos Wiryo ketika pergi ke Malang tepatnya untuk hadir sidang paripurna kelima Komite Nasional Indonesia Pusat di kota itu Amir Fatah bergabung bersama pihak divisi 17 Agustus yang tidak menyetujui perjanjian linggar jati bahkan saat itu ia dinobatkan menjadi kepala staf dibasukan tersebut namanya sering disebut dalam peristiwa pemberontakan DITII Jawa Tengah yang dikenal dengan Tentara Mujahidin menurut ide anak akung dalam Renville pada 17 Januari 1948 dilakukan penanda tanganan terkait perjanjian Renville di sebuah kapal bernama USS Renville Dinas Sejarah Militer Kodam 7 Diponogoro dalam Sejarah Rumpun Diponogoro dan pengabdiannya menyebutkan salah satu isi Renville ternyata memaksa kekuatan militer pihak RI yang masih ada di wilayah pendudukan Belanda dipindahkan ke daerah yang ditetapkan sebagai wilayah Indonesia dengan cepat pada akhir Januari para TNI yang masih berada di wilayah pendudukan Belanda ditarik mundur atas perintah Muhammad Hatta berdasarkan catatan Eko Loren dalam gerakan DITII di Jawa Tengah menyebutkan TNI ketika itu pergi ke Banjar Negara sedangkan pasukan Hezbollah pindah ke Wonosobo akan tetapi terdapat juga beberapa kubu yang merasa tidak setuju dengan perjanjian Renville hal ini mengikibatkan munculnya percihkan aksi di beberapa daerah Jawa Tengah seperti Degal Berbes dan Pemalang pasukan Hezbollah yang ketika itu dipimpin oleh Abbas Abdullah memutuskan untuk pergi ke wilayah sangketa Indonesia Belanda Berbes, Jawa Tengah di sana ia mendirikan pasukan Mujahidin yang dengan pemerintahan sementara disebut sebagai Majelis Islam atau MI pada 23 Agustus 1949 bersama teman-temannya Amir Fatah menyatakan bergabung dengan Negara Islam Indonesia NII yang sebelumnya sudah dideklarasikan berdiri oleh Kartos Wiryo di Jawa Barat kejadian berdarah pun terjadi setelah pernyataan tersebut korban berbahasa Belanda menginformasikan Amir Fatah dengan kelompoknya melakukan penyerangan terhadap TNI dan beberapa desa ketika itu seperti desa Rokeh Jati dan Pager Barang Akhir Pemberontakan DITII Amir Fatah Letnal Kolonel Ahmad Yani mulai ambil sikap terhadap pemberontakan DITII Jawa Barat ia mengirim pasukan Banteng Rider yang berhasil melemahkan kekuatan tentara Amir Fatah hingga pasukan Amir Fatah lari tunggang langgang ke Jawa Barat di desa Ciawi Tasik Melaya peperangan antara Amir Fatah beserta pasukannya dengan TNI terjadi kejadian ini berlangsung pada pertengahan Desember dan ketika itu beberapa pasukan Mujahidin berhasil dikalahkan ternyata Panglima Perang Hispullah ini berhasil lolos dari tangkapan TNI baru pada 22 Desember 1950 ia mendapatkan hadiah dari perbuatannya dengan dipekuk saat berada di desa Kisayong setelah ditangkap Amir Fatah di penjara selama 2 tahun lalu dibebaskan ia mendapatkan izin untuk berpergian ke negara lain setelah itu pertama ia pergi ke Amerika dan Eropa hingga akhirnya memutuskan menetap di Korea Selatan itulah napaktilas perjalanan yang pernah terjadi di Indonesia semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb wabarokatuh selamat menikmati